ini namanya sate buaya komodo guys kita lagi ada dimana nih Pak Beben nah disini tuh ada makanan-makanan banyak banget dan enak banget nih aku lagi makan daging buaya nih guys enak banget nih gila enak banget enak kuahnya nih guys ini kuahnya kita ratu kuahnya gila kuahnya enak banget sumpah nah abis ini kita mau review mau keliling tempat ini kita review satu-satu makanan banyak kali ini seru banget sih sumpah enak enak nggak parah ya Enggak gue pengen lu rasa ini dulu buahnya kuahnya enak apa sih rasa dulu no 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 setelah guys oke oke guys nanti tunggu aja kelanjutannya oke bye bye makanan apa tuh usah makan menta ini ciputnya gudang tuh tom jeng eh tom jeng tokoan tuh guys ini babi nih tuh tuh babi guys tapi guling oh ini buaya nih prokodail nah ini ada ke piting lobster sate sate buaya tuh guys tuh sate buaya tuh sate buaya itu babi ini buaya nih buaya pusing guys pusing halo halo ada di suruh jaga meja lobsternya tuh guys harganya tuh seribu dua sebat bingung bingung bener 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 gue bingung guys mau makan apaan nih ini ini apa lagi nih tuh cumi skit skit tuh yang bening-bening tuh guys kalau melihat yang bening bener-bener disini tuh surga makanan sadis ini apa lagi nih oh mangga mangga tuh mallnya itu di atas guys ini nikmat banget sih nih gue mau beli guys muter-muterin tapi gue pengen beli apa gue pengen beli buaya sih spicy oh itu kambing enggak gak gue mau pengen makan buaya aja guys biar kuat harganya seratus sebat seratus sebat berapa banyak kita coba kita beli ya duitnya ya seratus sebat kan ya ini namanya sate buaya komodo gimana rasanya kenyal gitu kenyal kenyal tapi enak ya tadi nyobain empuk juga ya bumbunya pakai bumbu barbecue nah ini nih ini bang Sen udah habis dua tusuk mas bro harganya itu harganya berapa satu susuknya seratus sebat seratus sebat itu berarti kurang lebih dia 43.000-45.000 ya oh disini ya berarti yang paling ekstrim daging buaya ya enggak ada lagi yang lebih ekstrim nih harusnya ada yang ada kelajengking ada serangga yang kayak gitu kalau yang di pinggir-pinggir jalannya banyak pokoknya disini juga makanan enak ya ini gua mau ngapain dulu mau beli beli daging apa lagi sekarang mau beli daging apa lagi beli minuman beli minuman enggak 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 saya udah ada aqua kenapa kenapa ada ini aqua ada ini ini harganya 80 baht ayo persan jeruk emang 80 baht emang nah itu uang nak kulangan 480 oke 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 thank you sorry sorry oh pakai sedotan senet co gimana gimana seger enggak wah seger banget ini habis makan daging buaya babi kecap babi kecap ini khusus buat yang non muslim ya oke babi kecap itu om wih wanginya sih enak ini kalau makan ini tanjung priuk kelihatan tanjung priuk kelihatannya langsung naik kepal ya wih gagah tapi itu buat yang non muslim ya kalau yang muslim tidak disarankan makan tapi harus pilih-pilih gila juga harganya nih sup 100 di kotak ngomong 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 ngomongnya banyak yang gak jelas nah mas bro ya sekarang ini kita ada di boot fresh juice markisa ini markisa nih sama kayak tadi sih kalau ini siput-siputan nih harganya 350 udah udang 180 harganya banyak juga nih nah kalau ini dorok-dok ya ini dorok-dok garing nih ini dorok-dok dorok-dok bagong dorok-dok udang banyak-banyak-banyak ini kan ada juga ini kenapa punya dua channel sekarang iya saya jadi kameramen ini dia nih dia minta di kameramen ini jadi kalau disini tuh ada nasi juga jangan bilang kita dari tadi gak lihat nasi ini ada ada nasi nasi goreng ini kue tiaw co kalau Indonesia ini kue tiaw nasi goreng itu nasi goreng siput tuh ya tuh nok juga ada nok nah ini kalau ini yang bilang apa nih wih bisa aja saya tanya sana bangkong bangkong oh ini siput nih siput nih ini kerang kerang ya kerang alalah ini kerang kerang nih tuh harganya seratus dua puluh ada yang delapan puluh seratus empat puluh oh ini kalau misalnya jadi oh pake mie 120 guys gue pengen datain ini nih ben apa kerang kerang harganya 120 berarti kurang lebih seratus seratus ribuan kok seratus ribu iya 120 50 ribu lebih 50 ribu lebih 120 pengen cobain itu apa tuh ayam ya ayam ayam bangkok ayam ayam bakar bukan ayam tiran kan ayam tiran yang buat biasa buat dogi oh itu bumbunya tuh oh ini seafood 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 ini juga bikin kayak Indomie ya setelah cantik kita udah punya pacar udah punya pacar mbak udah punya pacar mbak wah ini parah sih ada mie-mienya juga gitu mie-mienya kayak oh pake bumbiun ya iya nah sekarang kita tempat dulu gak ada nih kan gimana dong nyari lah panas sih coba gimana si omnya nungguin gimana reaksinya ya good 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 kuat kuat guys ini enak banget jadi buat yang ke Teran kalau ada yang mau nyobain makanan-makan Teran bisa langsung masuk sini ya kalian sambil makan kita sambil cuci ini juga bro tuh ayah artis Korea tuh ayah Sikwani siapa sih itulah oh di Sulhasa tuh Sulhasa kayaknya udah mau pergi aduh 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 gimana nih gang oh gak pergi dia kirain dia mau pergi enggak guys jadi apa namanya tadi kan gak ada tempat jadi kita makan sini aja lah saking banyaknya orang tuh saking penuhnya orang ya iya enak banget kuahnya tuh enak banget sih kuahnya kuahnya enak sih jadi kayaknya mesti setiap bulan ke Thailand guys ini memang woy mantep banget sih berarti yang nonton vlogginya harus makin banyak lagi kalau ada iklan jangan di skip ya khusus untuk tempat ini ini surganya makanan banget kalau malamnya surga apa surga jalan-jalan ya surga kuliner mungkin sampai sini aja vlog kita habis ini kita mau naik atas soalnya mau belanja mau belanja tapi ya oh masih keburu sih waktunya belanja apa lihat apalah gitulah elektronik iya oke paling terakhir guys thank you thank you jangan lupa like komen dan subscribe vloggin dan komen bersama BPN TV Rupon anjing kalian sedap cinta tanpa syarat oke 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 oke